Pemerintah Kota Cerebon melakukan upaya untuk memanfaatkan lahan XTPA Grenceng seluas 5 hektare agar bisa menjadi lahan produktif. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon jenis buah, dengan melibatkan unsur dinas lingkungan hidup, karang taruna setempat, hingga mengajak anak-anak serta stakeholder. Untuk tahap awal, penanaman pohon hanya berjumlah kurang dari 100 pohon, meliputi pohon jenis nangka, mangga, jambu, dan lainnya yang termasuk jenis pohon keras. Namun karena lahan ini, bekas XTPA dan masih menyisakan sampah plastik dan lainnya, menjadi tantangan bagi dinas. Sehingga penanaman tidak hanya sekedar seremonial, namun bisa berkelanjutan. Baik pemeliharaan dan teknik penanaman yang tepat, dengan penambahan pupuk kandang alami, serta rutin penyiraman mengingat saat ini belum musim hujan. Agar ditanami tanaman-tanaman yang bisa menyerap air atau bahkan menumbuhkan air, bisa menambung air lebih banyak di dalam tanahnya. Karena memang kalau dari sisi daya dukung lingkungan untuk sumber daya air ini, kota Cirobon itu sudah sangat kekurangan. Karena itu keberadaan ruang terbuka hijau selama 5 hektare ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kota Cirobon. Karena ini adalah ex-pemahal lahan TPA, jadi kita akan menjadikan ini adalah ruang-tempat ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman keras dan tanaman yang bisa menyerap air untuk sebagai pusat penghijauan, juga untuk pertanian dan pertanian juga disini akan kita rencanakan untuk dilakukan di lahan ini. Sementara untuk pemeliharaan jangka pendek, penyeluruhan air bisa memanfaatkan air di area balai benih ikan yang ada di sekitar XTPA. Dan jangka panjang pemerintah diharapkan bisa membuat sumber artesis untuk merawat pohon-pohon yang ditanam agar tidak mati. Husten Sadra, RCTV, Cirobon Terima kasih.